Lagi, penampakan Gisela Anastasia berbikini disorot foto mantan Gading Martin jadi begini. Penampakan Gisela Anastasia memakai bikini lagi-lagi dapat sorotan. Mantan istri Gading Martin itu memposting soal ini. Ya, semenjak resmi bercerai dengan Gading Martin pada tanggal 23 Januari tahun 2019, kehidupan asmara Gisela Anastasia kerap menjadi sorotan. Apalagi di awal kemunculan hubungan mereka, Gisela Anastasia dan Wijaya Saputra mendapatkan nyinyiran dari publik yang beberapa di antaranya masih berharap orang tua gempita balikan. Namun sebaliknya Gading Martin hingga saat ini belum terlihat memperlihatkan kekasih barunya. Baru-baru ini, Gisela Anastasia jadi bahan perbincangan bukan karena hubungannya dengan Wijen melainkan lantaran pakaian yang ia kenakan saat berada di Bali. Gisela Anastasia membagikan fotonya sedang berada di pantai. Di foto tersebut Gisela mengenakan bikini namun ia lapisi dengan luaran atau outer hitam yang agak teramparan. Total ada tiga foto yang dibagikan oleh ibu satu anak itu. Dua foto diambil dari kejauhan dan satu foto memperlihatkan Gisela yang tengah berendam di air dan mempertontonkan punggungnya. Foto berlatar pemandangan pasir dan lautan itu sontak menuai ratusan komentar warganet, tudor, elisabeth, bodinya, Oh banget sama kayak aku, mei mei cubi 0520, hot mommy, hideksit, keren tpigk balik badan. Sehari sebelumnya, Gisela Anastasia juga sempat memamerkan punggungnya namun warganet justru salvok pada tato ibu satu anak itu. Ya, artis cantik Gisela Anastasia selalu sukses membuat penampilannya jadi sorotan. Nah, bukan hanya karena pilihan busananya yang seksi modis, namun Gisela Anastasia selalu sukses curi perhatian karena tubuh rampingnya. Kebiasaannya yang selalu rutin olahraga seakan berhasil membentuk tubuhnya jadi lebih ramping dan seksi. Gisela Anastasia yang berada di tepi pantai nampak mengenakan pakaian super mini. Ibu satu anak itu nampak membelakangi kamera yang tentu saja mengekspos sepunggungnya yang mulus di caption foto yang ia bagikan di Instagram itu. Gisela Anastasia bermaksud mempromokan produk bisnis makananannya. Namun sayangnya warganet justru salah fokus pada tato yang terdapat di punggung bagian kanan sang penyanyi. Tato dengan gambar seorang perempuan berbalut busana feminin tersebut, sukses memancing komentar dari sejumlah pengguna Instagram. Tahun 2019 silam, sempat viral pemberitaan tentang video syur dengan pemeran yang mirip sekali dengan Gisela Anastasia. Sontak saja, kekasih Wijaya Saputra itu menjadi bahan perbincangan selama beberapa hari. Gisela Anastasia sendiri kabarnya sempat menumpuh jalur hukum kasus atas kasus yang membuat nama baiknya tercemar. Namun dibalik hebohnya kasus video tersebut, rupanya ada pembicaraan antara ia dengan Wijaya Saputra, sang kekasih soal pakaian yang dikenakan. Lantas benarkah pakaian Gisela Anastasia menjadi penyebab penyanyi itu kena sasaran kejahatan di internet, menurut Gisela. Setelah video syur mirip dirinya tersebut menjadi perbincangan, Wijin kerap memperingatkannya tentang pakaian. Wijaya Saputra meminta kepada Ibunda Gempi itu untuk mengenakan pakaian yang lebih tertutup. Kendati demikian, Gisela merasa bahwa dirinya mengenakan pakaian yang wajar sesuai kondisi dan kepribadian. Bukannya saya nggak mau nurut, cuma kalau masalah itu yang penting jadi diri. Untuk baju, saya merasa selalu bisa menempatkan diri untuk berpakaian seperti apa, di mana, suasana apa. Sampai saat ini, saya masih tetap jadi diri saya sendiri. Nggak pengen jadi palsu-palsu, cuma ya pastinya makin umur makin sadar diri pelan-pelan proses berubah, ungkap Gisela. Padahal, banyak rekan-rekannya mengenakan pakaian yang jauh lebih terbuka darinya. Tapi tak pernah difitnah dan dimirip-miripkan dengan wanita di video syur. Gisela menduga karena dirinya adalah artis. Maka ada oknum yang ingin memanfaatkannya melalui cara yang tak baik tersebut. Banyak juga teman-teman saya yang lain yang lebih ngaco bajunya. Lebih nggak jelas lagi. Tapi nggak ada digabung-gabungin begini sama video jelek. Karena saya sial aja sih. Ungkap Gisela. Mungkin lagi begini sial aja sebagai publik figure. Lanjutnya. Satu pemberitaan soal pakaian Gisela Anastasia yang dinilai warganet terlalu minim adalah saat ia menghadiri acara baby shower sahabatnya bulan Juni silam. Kala itu, Gisela Anastasia sukses menghebohkan jagad Instagram dan membuat ibu satu anak itu menuai nyinyiran. Dalam sebuah acara baby shower temannya, Gisela bertingkah laku yang mengundang tertawaan orang di sekitarnya. Meski terlihat lucu namun penampilan Gisela saat itu terbilang seksi. Mengenakan baju off shoulder berwarna putih, dia memasukkan balon ke dalam bajunya. Sehingga terlihat seperti wanita hamil. Namun, pakaian yang dikenakannya cukup minim dan tampak memperlihatkan bagian dadanya. Hal inilah yang mengundang reaksi publik tingkah laku Gisela itu dilihat langsung oleh sang pacar Wijin. Dia bahkan sambil tertawa merekam tingkah pola Gisela netizen mencibir kelakuan Gisela itu.